Salah satu wilayah yang mengalami kenaikan harga cabai yaitu DKI Jakarta. Di pasar palmerah, harga cabai sudah menyentuh angka 140 ribu rupiah. Dan berikut liputan Ibnu Haikal dan Juru Kamera Ardianto Dwi Yuno. Hingga hari ini harga cabai di pasar palmerah masih tergolong mahal. Cabai keriting merah ada di kisaran harga 100 hingga 140 ribu rupiah. Sementara untuk cabai merah panjang di kisaran harga 55 ribu rupiah dan untuk cabai hijau di kisaran harga 75 ribu rupiah. Angka ini masih tergolong mahal bagi konsumen ataupun bagi pedagang dan juga bagi penjual langsung. Dikarenakan memang terjadi beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga. Di antaranya adalah faktor distribusi dan juga faktor cuaca yang menyebabkan harga cabai melambung tinggi. Faktor cuaca menyebabkan beberapa panen gagal, beberapa kualitas cabai yang dijual di pasaran pun menjadi busuk. Sehingga pedagang harus menaikkan harga cabai yang tersisa. Ini menyebabkan keluhan bagi pedagang yang mengaku bahwa omset mereka bisa turun hingga 30 persen. Berikut adalah pernyataan beberapa pedagang. Harga cabai merah keriting sekarang 50 ribu, yang tadinya 40 ribu. Kalau harga rawit merah sekarang agak turun, yang tadinya 130, sekarang 100 ribu rupiah per kilo. Kalau harga cabai rawit hijau juga masih cukup mahal, per kilonya 70 ribu per kilo. Apakah lagi bisa modal nambah ya nggak? Kalau untung kita nggak jelas, nggak tegal kita neken, ya kan? Pasti ngurangi untung itu pasti nambah modal. Berapa besar per kilo nambah? Ya ibarat ya 30 persen adalah. Nambah modalnya bisa 50 persen. Larinya tadinya harga berapa? 50, 60, lari 120, 140, ya kan? Sementara itu bagi konsumen pun mengaku bahwa harga cabai ini masih cukup tinggi. Mereka mengaku mengurangi keuntungan mereka dikarenakan mereka tidak bisa menaikkan harga barang-barang yang mereka jual. Seperti ketoprak, pecel ayam, dan juga rendang ini sangat menggantungkan dagangan mereka dari cabai merah keriting, yang mana harganya menjadi yang tertinggi di pasar palmera sampai saat ini. Sehingga mereka mengharapkan nantinya ada upaya lebih lanjut agar harga cabai bisa kembali stabil seperti biasanya. Ibn Haikal, Andrianto, Berita 1, Jakarta.